Oke, kita sudah tahu atau sudah yakin ada Tuhan, wujudnya Tuhan yang maha kuasa. Tapi masalahnya, kenapa kamu katakan bahwa Tuhan itu berhak dipuji dan disanjung, oke, Tuhan adalah, ya kenapa harus dipuji, Tuhan ada itu. Jawabnya kenapa harus dipuji, jawabnya, Ar-Rahmanirrohim Malik Yaw. Jadi ketika ditanya, kenapa harus Alhamdulillah, ya karena Ar-Rahmanirrohim. Manusia itu tidak lepas di dunia ini dari dua hal. Manusia tidak lepas di dunia ini dari dua hal. Apa itu? Ima ayyakuna fis salamati was sa'adah. Ada kalanya manusia di dunia ini selamat dan bahagia. Dan ada kalanya sakit, fakir, miskin, melarat. Walmakari, hal-hal yang tidak disukai kan. Kita di dunia ini kadang-kadang senang, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang kecewa kan gitu. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Kalau manusia itu dalam keadaan selamat, sehat, mulia. Kenapa harus memuji Allah? Kalau kita lagi sehat, mulia, jembar rezekinya. Kenapa harus? Memuji Allah. Kalau kita sehat, selamat, 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 selamat. Kalau kita sehat, selamat, happy, enjoy. Maka sebab utama yang menyebabkan kita selamat, kita enjoy, kita bahagia adalah. Tidak akan terjadi kecuali dengan ciptaannya Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mewujudkan. Kita bahagia dari siapa? Maka, 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 faqana rohmanan rohiman. Maka Allah itu maha rohman dan rohim. Fainkanat minal ibadi, eh, wainkana fil makarih, walafat. Kalau kita lagi sakit, lagi duka, dagang lagi rugi, bangkrut, sakit. Walau hasil hal-hal yang tidak enak lah. Fatil kal makarihu walafatu imma antakuna minal ibad atau minallah. Hal-hal yang kita benci itu, yang menimpah kita yang tidak enak itu. Miskin, bangkrut, sakit. Ada kalanya datang dari sesama manusia. Ada yang datang dari Allah. Fainkanat minal ibadi, Fallahu subhanahu wa ta'ala wa'adha bi'annahu yantasifu alimazlumina minal zolimina fi yaumiddin. Kalau kita disakiti orang, Kalau kita disakiti, Maka Allah akan membalas nanti di akhirat, Orang-orang yang didolimi akan mendapatkan, Atau orang-orang yang zolim akan mendapatkan balasan untuk orang yang didolimi. Berarti Allah rahmarahim enggak? Rahmarahim. Kalau kita lagi duka oleh sebab manusia, Yang kita menyakiti saya manusia, Nanti Allah akan membalas dengan keadilan. Berarti Allah tetap rahman? Rahim. Wa'ingkal minallah. Kalau makari tadi, Yang tidak kita senangi, Duka atau kecewa, Atau bangkrut, Rugi. Dari Allah gimana? Fallahu ta'ala wa'adha bi'thawabil jazili wal fadlil kathiri ala kulli ma'an zalahu bi'ibadi fi dunya. Ambil makhluhat dan makhufat. Allah menjajikan pahala yang besar, Anugerah yang banyak, Sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada hambanya di dunia, Hal-hal yang tidak disukai. Kamu sakit, Enggak sembuh-sembuh sampe mati lah. Ada orang sakit sampe mati, Enggak sembuh-sembuh. Allah dan sabar, Sabar, Sabar tapi enggak, Enggak apa? Enggak nggrundel. Hatinya enggak nggrundel. Nanti di akhirat akan menerima balasan. Pahala. Karena sabar menerima penyak. Kamu dagang rugi. Kamu dagang rugi, Misalkan. Pertaniannya bangkrut. Panennya gagal, Gagal panen. Kalau kamu sabar, Allah akan memberikan pahala nanti di akhirat. Karena kesabaranmu itu. Jadi Allah tetap, Allah tetap, Rahman Rahim. Wa idha kanal amru kathalik, Kalau demikian, Thabata annahu la buddha wa ayyakuna mustahikun li mustahikun li alhamdi, Alladhi la niha yatalah, Wathana alladhi la huyatalah, Fadhuhr abil bayan alladhi zakarnah, Maka dengan demikian, Kalau memang ya demikian, Semuanya dari Allah, Kalau kita kena penyakit, Pemberian Allah kita sabar, Akan dikasih pahala. Kalau kita disakiti orang, Sampai mati kita masih belum selesai, Orang yang menyakiti kita akan dapat balasan dari Allah. Maka tetap saja bagaimanapun, Tetap saja Allah itu berhak dipuji, Dengan pujian yang tidak ada batasan habisnya. Tetap saja Allah berhak disanjung, Dengan sanjungan yang tidak ada ujungnya. Maka jelas, Maka jelas, Kita membaca, Alhamdulillahi rabbil alamin arrohmanirrohimman, Itu, Morat tabun redaksi itu, Disusun, Tartiban dengan tartib, Dengan urutan, La yum kinu fil akal, Yang tidak ada dalam akal, Tidak terjangkau oleh akal, Wujudu kalamin adanya kalam, Ungkapan, Akmala wa afdala minuh, Tidak ada ungkapan yang lebih utama daripada, Alhamdulillahi rabbil alamin, Alrohmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohim. Sukses, Anaknya bagus-bagus, Sukses-sukses, Dari Allah, Alhamdulillah, Kalau kita disakiti orang, Sampai kita mati, Belum selesai masalahnya, Orang yang mendholimi kita, Akan mendapat, Balasan dari, Tetap Allah itu rahmanirrohim, Kalau kita diberi coba dari Allah langsung, Sakit, Dari Allah langsung, Bukan dari manusia, Nah itu nanti Allah menyediakan pahala, Balasan kita sakit, Maka ungkapan Alhamdulillahirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimmanirrohimman Pas-pas gak tadi? Penjelasan tadi dulu Kalau kita dapat nikmat Alhamdulillah dari Allah Dapat ujian, cobaan dari manusia Nanti di akhirat akan Dibalas Orang yang zulim kita akan dibalas Kalau kita cobaan dari Allah langsung Akan ada pahala Waduh, itu jelas urutan bahasa itu Enak sekali Alhamdulillah bilalamin Arrohmanirrohim maliki Yaumitin Yang muasai Hari pembalasan Allah setelah menyelesaikan Ungkapan, sifat-sifat Yang menunjukkan Rububiyahnya Allah Ketuhanannya Allah Kemudian Allah menyusul Disusuli dengan kalam Ungkapan yang Menyatakan Kita Apa? Dalam Rububiyah kita Allah sudah jelas Dengan Alhamdulillah amin Arrohmanirrohim Maliki Maksuddin Jelas Allah temah Tuhan ya Allah Rububiyahnya Allah jelas Sekarang Setelah itu Diterangkan pula Bagaimana Keadaan kita Sebagai ham Pertama Pertama Pengaguhan Allah dulu Yang kedua Mengungkapkan Bagaimana Kita ini Posisi kita Sebagai ham Abab Wa'alam Annal Insana Murakabun Min Jasadin Wa Min Ruhin Manusia itu Tersusun dari Fisik dan Ruh Wal Maksudu Min Al Jasadi Ayyakuna Al Lir Ruh Jasad itu Maksudnya Diciptakan Untuk Sebagai Alatnya Ruh Fiktisabil Asyainna Fi'at Lir Ruh Dalam rangka Mendapatkan Hal-hal Yang Manfaat Bagi Ruh Jadi Fisik ini Jasad ini Diciptakan Untuk Alatnya Ruh Supaya Menghasilkan Hal-hal Yang Bermanfaat Untuk Ruh Tari ilmu Misalnya Harus Fisik Akal Beriman Ada yang Dijantung Harus Pakai Fisik Kalau Tidak Fisik Bagaimana Maka Pasti Kondisinya Jasad Kondisinya Fisik Yang Paling Utama Ketika Fisik Itu Mendatang Melaksanakan Melaksanakan Amal-amal Yang Membantu Ruh Dalam Raka Mendapatkan Kebahagiaan Kebahagiaan Rohani Yang Langgeng Amal apa itu Yang Harus Dilaksanakan Oleh Jasad Yang Bisa Mendatangkan Kebahagiaan Rohani Yaitu Amal Jasad Harus Melaksanakan Amal-amal Yang Menunjukkan Mengagungkan Allah Yang Kita Sembah Jadi Kita Kita Ibadah Fisik Kita Sujud Ruku Fisik Dalam Rangka Dalam Rangka Mendatangkan Kebahagiaan Kebahagiaan Rohani Supaya Rohani Kita Bahagia Tenang Fisik Kita Ibadah Sholat Sujud Ruku Dan sebagainya Pergi Haji Lempar Batu Jumroh Itu Itu Apa Agar Fisik Ini Mengamalkan Sesuatu Yang Membahagiakan Rohani Watilkal A'amalu Hiyal Ibadah Amal-amal itu adalah Ibadah Maka Kondisinya Hamba Di dalam Dunia ini Yang Paling Baik Adalah Ketika Manusia Itu Terus Menerus Beribadah Terus Menerus Beribadah Muadhib Inilah Tangga Pertama Kebahagiaan Manusia Itulah Arti Daripada Ungkapan Iya Kan Apa artinya tadi Ayo Yang tadi itu Yang tadi itu adalah Arti Daripada Ungkapan Iya Kan Apa tadi Ayo Apa tadi Kita Atau manusia Punya Jasad Jasad Menjadi Khidmah Alatnya Roh Kebahagiaan Rohani Harus Dilaksanakan oleh Fisik Dan mendapatkan kebahagiaan Rohani Kebahagiaan Rohani itu adalah Amal-amal yang Menunjukkan Kita mengagungkan Allah Tuhan Yang kita sembah Itulah namanya Ibadah Maka Kebahagiaan kita adalah Ketika kita Memperbanyak Atau selalu Selalu Ibadah Itu artinya apa Iyakan A'bu Lumayan Sudah Kalau selama Sudah setengah jam Baru Iyakan A'bud Fa'idah Wa'adhobah Ala Hadid Darajat Muddatan Itu baru Derajat Pertama Tadi itu Pemahaman Itu baru Derajat Pertama Fa'idah Wa'adhobah Maka manusia Terus-menerus Melanggengkan Ala Hadid Darajat Derajat Ini Tangga-tangga Yang pertama Terus Muddatan Sampai Beberapa saat Sampai Zaman yang lama Tertentu Fa'inda Hadha Yadharulahu Shai'un Min Anwar Alamin Ghayb Kalau fisik kita Terus-menerus Beribadah Dalam rangka Membahagiakan Rohani kita Maka kita Terus-terus ya Terus Lebih dari yang tadi Maka kita akan Mendapatkan Cahaya Dari Alamul Ghayb Terus Ibadah Terus Solat Terus Gak pernah Putus Gak pernah Bolong Amal-amal yang baik Semuanya Baca Quran Sebagainya Kalau terus-menerus Kita lakukan Akan mendapatkan Cahaya Alam Ghayb Apa itu Kenapa Kenapa Dapat Anwar Dapat Nur Al-Muqib Karena manusia itu Tidak mungkin Rajin Ibadah Dengan Sendirinya Bisa Rajin Ibadah Kalau dapatkan Dapatkan Taufik Dari Allah I'anah Dari Allah Pertolongan Dari Allah Kita rajin Ibadah Manusia itu Bisa rajin Ibadah Karena dapat Taufik Dari Allah Nah Kalau Sadar Begitu Kita sadar Kita rajin Ibadah Ini diberi Kekuatan Dari Allah Ini diberi I'anah Pertolongan Dari Allah Itu Gak semata-mata Kekuatan Saya Kekuatan Dari sendiri Nah Naik kelas Naik kelas Menengah Naik kelas Menengah Sudah sadar Tadi Jadi ketika kita Terus-menerus Ibadah Kita sadar Bahwa saya Bisa ibadah Ini karena Pertolongan Dari Kita ini Tidak mungkin Rajin ibadah Kalau gak Tanpa Pertolongan Dari Nah Kalau Sudah sadar Begitu Kita namanya Sudah naik Kelas Menengah Kepadamu Kami Minta Tolong Allah Beri Pertolongan Pada kita Rajin Ibadah Allah Memberikan I'anah Kepada kita Karena kita Rajin Ibadah Tumma Iza Tajawaza An Hadha Apa Tadinya Hadhi Tadinya Apa Tadinya Apa Tadinya Apa Tadinya Apa Hadha Enggak Tadi bukan Hadha Saya corak Saya ganti Hadha Kalau Terus-menerus Kalau Sudah melewati Hadha Hadhal Maqom Maqom Dilewati La Halahu Akan Apa Tampak Atau Akan Ya Tampak Boleh Atau Berkilat Mengkilat La Halahu Akan Tampak Baginya Annal Hidayat La Tahsu Illamin Allah Hidayat Itu Tidak Akan Terjadi Kecuali Dari Allah Nur Mukashafah Cahaya Terbukanya Tabir Antara Kita Dan Alam Dan Tajalli Manifestasi Wujudnya Allah Dengan Kebesarannya Tidak Terjadi Kecuali Dengan Hidayah Dari Wah Hual Murad Mengkoli Ihdina Sirotul Mustaqim Paham gak Ini Jadi Iyakan Abu Tuh Sendiri Artinya Waiyakan Asaim Naik Naik Ke atas Ihdina Sirotul Mustaqim Sudah Mencari Minta Hidayah Agar Kita Dibuka Dari Hijab Hijab Yang Menghalai Kita Allah Dibuka Semuanya Tidak Terjadi Kecuali Dari Pertolongan Ayo Saya Tanya Sekarang Iyakanabudu Apa Artinya Agar Kita Jasad Selalu Beribadah Dalam Rangka Membahagiakan Ruhani Iyakanabudu 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 Kalau terus beribadah Maka kita akan mendapatkan Cahaya Dari Alam Waib Kalau terus lagi bertambah lagi Ibadahnya Maka kita akan mendapatkan Pertolongan Dari Allah Yaitu Mukashafah Terbukanya Tabir Hijab Antara kita Dan Al-Waib Disitu Nampaklah Tajalli Allah akan kelihatan Manifest Akan termanifestan Itu namanya Namanya apa Ihdinas syirat al-mustafi Aduh Ini baru satu ayat Sudah setengah jam Sudah Udah Hampir satu jam sudah